Hai semuanya, selamat datang di cerita dari Nidikang Guru Bersama gue Fethi Aryami Gak bisa nengok ke kamera karena rajunya tim Ya bener sekali Nah ini sejarah keluarga kita untuk jalan jauh pertama kali ya Di masa pandemi ya Iya setelah di sini stay at homenya udah berakhir sekarang udah jadi stay safe Iya New normal bukan sih orang bilangnya? Ya tau lah maunya normal, nilai normal Hub normal Iya pokoknya stay safe aja gitu ya Oke Kita mau jalan-jalan, oke ikutin kita ya Kita udah ya udah boleh jalan jauh juga sekarang kan Jadinya kita pergi deh Iya kan Sebenarnya sekarang tuh udah bisa apa aja ya Pak ya Jadi tiap negara bagian itu penerapannya beda-beda Di tiap jurisdiksi itu negara bagian atau teritori itu beda-beda Jadi kalau dari hasil pertemuan kabinet nasional itu Jadi kan di situ ada pedana-beda terus ada pimpinan setiap jurisdiksi itu Waktu itu jadi udah ada apa sih kayak road mapnya gitu Jadi Australia ini tahap ke tanda kutip new normalnya itu mau gimana gitu ya Sekarang ini tempat kita berada nih Victoria nih sekarang udah masuk ke eh tahap dua-tahap tiga eh tahap dua Dua deh kayaknya soalnya pada buka gitu lah Iya tahap dua jadi mulai 1 Juni kemarin itu pesannya itu tuh udah udah gak stay at home lagi Eh setengah sih masih ada setengahnya gitu ya Jadi buat beberapa kegiatan yang tadinya sangat dibatasi Kayak misalnya makan di luar itu sekarang kita udah boleh makan di restoran Tapi eh apa ya guideline social distancing itu masih berlaku Jadi eh nggak bisa full table service lagi restoran Jadi kalau kita lihat ke beberapa restoran itu Lalu satu meja isi, satu meja kosong, satu meja isi kosong di selang-seling Kaya gitu Oh iya iya ya 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 Dan dibatasiin hidup tergantung ukurannya juga sih ya Ya tergantung ukuran restoran mungkin Iya ehm Udah 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 nggak terlalu up to the juga sekarang sama aturan Karena makin ke sini makin kompleks justru Iya Justru waktu nggak boleh apa-apa nya itu simple Iya transportasi juga gitu ya sama di selang-seling transportasi, nah kalau angkutan umum nih udah lebih dari 2 bulan nih udah ga naik angkutan umum lagi jadi belum ngerasain kayak gimana, cuma kalau dari baca-baca itu juga ya ada social distancing jadi ga bisa tuh di bus kumpel-kumpelan lagi kayak biasanya jadi ada yang pake yang berdiri gitu terus ada yang ga bisa jadi selang-seling kereta juga, kereta itu setiap hari dibersihin sekarang jadi sekarang katanya sih bagusnya ga pernah ngeliat kereta kotor lagi karena setiap hari dibersihin tapi ya konsekuensinya dari social distancing di transportasi itu juga ya gimana ya biasanya aja tuh kalau jam antara ya sekitar jam 9-10 gitu belum pelan nah ini peak hour nah di peak hour saja itu jam cutter itu belum pelan dan termasuk juga begitu keluar di stasiunnya itu itu kan ya udahlah penuh banget itu kan kalau di platform itu kan sama mau jalan keluarnya itu penuh banget nah sekarang ini udah ada guideline misalnya kalau di eskalator itu atau tangga itu mesti ada 4 apa sih, 4 anak tangga itu kosong gitu dan ga boleh nyelat gitu, biasanya kan jadi kalau tangganya agak gede itu kalau misalnya di eskalator mau diem aja gitu ya lagi mager, itu di kiri aja buat yang suka buru-buru atau atau sporty kayak gue nah itu biasanya naik di kanan terus jalan gitu tetep ke atas gitu nah itu udah ga boleh sekarang di sekarang nah yang kayak gitu kan bikin jadi lambat banget nah sekarang aja itu kayak misalnya gue ke city gitu bisa sejam gitu kan nah ini gak tau nih bisa berapa lama nih kalau emang sekarang di sini nah makanya sekarang ini ada sedikit ngacau hal ini mengenai stay at home malah dibilangnya kalau bisa work from home kalau bisa kerja di rumah harus kerja di rumah kalau memungkinkan ya itu berarti dari peraturan kantor lah ya bukan peraturan kantor lagi ini udah peraturan dari pemerintah dari negara bagian sini so if you if you can work from home you must work from home gitu sekolah-sekolah nah sekolah ini mulai tanggal 9 Juni itu udah masuk semuanya tapi itu pun di apa di gilir waktu itu masuknya ga langsung semua berk gitu iya ya tergantung sekolahnya gimana aturnya misalnya kelas berapa itu masuk ke jam berapa yang kelas berapa masuk ke jam berapa dan jam istirahatnya juga digilir gitu dan yang masuk duluan waktu itu kan iya berapa satu oh iya mulai dari sekitar 2 minggu lalu itu yang anak kecil sampai kelas 2 terus anak kelas 10 sampai 12 ya 11-12 eh 11-12 ya eh pernah dari 10 ya enggak 11-12 itu itu udah mulai masuk duluan dan sementara yang sisanya itu masih nanti hari Selasa dan sisanya ya nanti hari Selasa karena Senin juga tanggal merah sih ya nah besok tanggal merah gitu jadinya baru tanggal 9 masuk sebenarnya kurang lebihnya kayak gitu lah ya iya kayak gitu nanti tanggal kalau oh sekarang juga enggak ada apa kalau kalau penonton film yang layak tancep itu udah bisa oh iya drive-in drive-in iya drive-in tapi ya dari mobil gitu kan layak tancep ya iya lah kayak lah tancep tapi kalau ya sinema yang teater belum ya bioskopnya itu nanti kalau gak salah tanggal 22 gitu itu juga pakai di selang-seling juga enggak? bagaimana? katanya iya bakal gitu ada distancing juga oh ada distancing juga nah sekarang ini juga udah mulai buka ya restoran-restoran dan tempat-tempat yang ada juga live musicnya itu mulai ada tapi itu enggak semua bisa juga gitu kan ya kalau kafe-kafe yang kecil belum bisa belum bisa jalan juga kan kamu pemusik nih si papa jadi gimana tuh? belum boleh gig gitu ya? kemarin ini sih udah dapet gig tapi ya gini aja sih apa ya private function gitu ada yang emang orangnya gak banyak ya? iya cuma ngundang-ngundang beberapa temen dapetnya doang di rumahnya aja dan itu udah boleh gitu kalau misalnya kita pun dianggap kamu pun juga boleh gitu cuma kalau untuk di restoran ini ada beberapa temen yang udah dapet udah ada udah dapet kejalan tapi ya itu pun tergantung ukuran restorannya juga dan berapa juga ukuran banner gitu karena kan yang ditung itu ke orang karena masih ada aturan yaitu 1 orang per 4 meter persegi gitu dan yang ada itu senang ini yang baru main itu ya band-band kecil aja gitu jadi kalau big band itu gak tau deh kapan mereka bisa bisa balik nomo lagi ya 1 band ber-18 gitu kan wah itu jangan-jangan habis cuma buat banner doang kan bukan yang nonton yang nontonnya kita doang yang juga karci iya iya lah kayaknya segitu aja sih buat orang juga enak kali udah ngurin peraturan-peraturan begini apa gimana terlalu apa panjang dan complicated ya panjang dan kompleks dan berubah lagi bakal berubah lagi ya nih dan pasti yakin dari satu negara dan negara lain gak sama negara bagian ya negara bagian maksudnya sorry negara bagian itu beda tiap negara beda dan di dalam negara itu itu di tiap negara bagian beda lagi bagi Australia yang ada negara bagian ada teritori karena tiap juristiksi itu ya beda gitu dan sekarang ini yang juga masih kontroversial itu kan misalnya negara bagian Queensland atau Western Australia itu kan sampai menutup perbatasan iya itu masih sampai sekarang itu rame itu sampai ada mau ke pengadilan itu mau dituntut karena dianggap tidak konstitusional atau gitu sudah lah kita tidak ingin konflik seperti itu deh tidak usah apa namanya mengikuti diri seperti itu iya gak bisa meng-involve juga cuma kan untuk kita yang di luar negara bagian itu juga kalau gak bisa masuk ya gak bisa ikutkan kesana iya sih sedihnya begitu iya iya lah oke deh ngombrol dari apa sekitar pandemi segitu aja nyurah 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 ga lah Terima kasih.